Baik teman-teman karena Budewi mau lanjut pulang ke rumah Budewi videokan penampakan terkini jam 8 lewat 59 menit teman-teman Gunung Marapi jadi memang kondisi abu vulkanisnya sudah menyebar itu sesuai arah angin teman-teman jadi sebagian juga ke sini bisa kita lihat nampak kabutnya sudah pekat sudah menebal ke arah bagian sini juga tapi kondisinya masih belum turun ke tanah sini teman-teman ke bawah sini masih berada di udara di sekitaran sini demikian video terkini penampakan next Budewi lanjutkan videonya teman-teman kita lihat penampakan setelah terdengar letusan nah abu erupsinya yang kemarin itu bisa kita lihat nampak nampak sebagian turun ke arah sini di posisi Budewi berdiri ini teman-teman sebenarnya udaranya sudah ada kandungan abu vulkanis itu teman-teman tapi belum turun biasanya kalau abunya turun seperti gerimis teman-teman ini barusan kita dengarkan letusan baru teman-teman dan diiringi itu keluarnya abu vulkanis teman-teman ya Allah ya Tuhan kita hanya bisa mendoakan bisa berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala teman-teman semoga ini memang sudah kita tahu itu memang sudah aktivitas dari gunung berapi teman-teman harapan kita semoga ini cepat berlalu dan kembali aktivitasnya menurun dan normal kembali seperti semula ya Allah Budewi masih di lokasi persawahan kita disini teman-teman aduh mana lewatnya tuh tiba-tiba kita mendengar suara letusan suara letusan lagi teman-teman ini jelas sekali kedengaran letusan dan itu sudah nampak teman-teman bisa Budewi abadikan teman-teman itu ya Allah ya Allah ya Tuhan ya Allah ya Tuhan itu kebetulan sudah kabutnya sudah hilang teman-teman Budewi masih berada disini di lokasi persawahan yang bisa kita videokan tanpa jelas teman-teman nah itu teman-teman tiba-tiba kami disini lagi aktivitas pertanian mendengar suara letusan teman-teman nah itu loh teman-teman ternyata itu keluar lagi erupsi lagi udah nampak itu teman-teman detik-detik keluarnya peletusannya tadi teman-teman semangat pagi teman-teman sahabat paten sahabat trainer sahabat petani di seluruh Indonesia pagi ini Budewi lagi di keben cabenya Budewi ini teman-teman keben cabenya selama ini kita rawat dari awal masa tanam dengan pupuk paten nah ini sekalian karena kita dari sore kemarin jam 3 kemarin dihebohkan oleh erupsinya gunung marapi teman-teman jadi Budewi juga tidak berada di sekitar lereng gunung marapi ini ini di videokan sekalian pagi ini penampakan gunung marapi nah pagi ini masih erupsi teman-teman dan beberapa video dari teman-teman dari bagian di belakang sana ke arah sungai puar lebih tinggi padang panjang nah itu yang nampak jelas karena lubang kawahnya mengarah ke sana teman-teman jadi bisa kita lihat kondisinya dari sini erupsinya memang arahnya juga arah angin juga arah ke batu sangkar disini kan di daerah batu sangkar itu bisa kita nampak abunya abunya turun ke sini juga teman-teman nih nampak itu pagi ini mengarah ke sini juga sebagian demikian teman-teman mohon doanya saja untuk kami yang berada di sekitaran sini semoga aktivitas Gunung Merapi kembali menurun dan kembali normal seperti biasa demikian semangat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh semangat pagi teman-teman pagi ini Bu Dewi lagi berada di kebun cabainya Bu Dewi ini teman-teman dan juga Bu Dewi pengen mengabadikan tentang aktivitas Gunung Gunung Merapi teman-teman karena Bu Dewi berada di lereng Gunung Merapi teman-teman ke bagian daerah dataran tinggi Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat Batu Sangkar teman-teman jadi pagi ini dari sore kemarin kita dihebohkan oleh erupsinya Gunung Merapi teman-teman penampakan penampakan dari daerah Bu Dewi disini seperti itu teman-teman Gunung Merapi jadi kalau untuk tampak jelasnya itu daerah bagian belakang sana teman-teman dari daerah Bukit Tinggi dan Padang Panjang yang lebih dekatnya itu Sungai Puar teman-teman yang kemarin videonya beredar nampak jelas erupsinya yang mengeluarkan bebatuan kalau dari daerah Bu Dewi disini seperti itu penampakannya teman-teman dan pagi ini karena cuacanya memang dari hari-hari kemarin kita cuacanya malamnya turun hujan siangnya mendung jadi dari sini berkabut teman-teman tapi di video Bu Dewi menit-menit sebelumnya itu nampak erupsi masih arahnya juga pendebaran abunya arah ke sini teman-teman anginnya arah ke batu sangkar sini tapi sekarang pada detik ini sudah tidak nampak lagi karena sudah berkabut teman-teman demikian minta didoakan saja kami yang berada di seputaran lering gunung merapi berada dalam kondisi aman dan gunung merapinya kembali aktivitasnya menurun dan normal seperti biasa teman-teman demikian mohon doanya semoga aman kami di sini amin ya robbal alamin terkini sehingga harus di kembali